Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah di video kali ini, Pak Pet mau ngasih tau ke kalian keajaiban dari musang rasa ya. Jadi musang rasa itu bener-bener ajaib guys. Ajaibnya kenapa? Karena musang rasa itu bisa mati kapan saja mendadak ya. Waduh, bisa kalian lihat di samping Pak Pet ini guys. Dan hari ini Pak Pet sedih banget ya. Karena baru tiga hari si Jacob dan Jessica ini ya jadi bersaudara ini kita uji cobakan di kandang barunya yang Pak Pet sangat berharap mereka akan bahagia di sini. Cuman ternyata tiba-tiba tadi pagi Pak Pet ngedengar suara si Jessica ini si JJ ini teriak-teriak, kenapa gitu ya? Kok teriak-teriak, kok tumben banget gitu. Biasanya subuh itu mereka belum teriak-teriak guys. Biasanya teriak-teriaknya itu jam sekitar jam 6, jam 7 pagi. Karena memang jadwal nyusu dari mereka itu jam segitu gitu. Pak Pet selalu rutin ngasihnya. Tapi kenapa semenjak subuh, setengah 5 pagi tuh Jessica ini udah mulai teriak-teriak gitu guys. Ternyata setelah Pak Pet samperin si Jacobnya mati guys. Nah, itulah yang Pak Pet bilang ajaibnya dari musang rasa ya. Padahal kemarin mereka sehat-sehat aja. Dua hari yang lalu kita udah uji coba ya. Kalian lihat sendiri, mereka senang. Ketika mempelajari kandang barunya, mereka main-main di sini. Jadi, hari ini Pak Pet sedih banget guys. Karena si Jacob nggak ada ya. Kasian si Jessica-nya di sini. Dia jadi kebingungan, dia sering teriak-teriak sendiri gitu. Nah, kenapa musang rasa itu bisa mati? Faktornya itu banyak banget guys. Yang pertama, bisa stres ya. Yang kedua, bisa salah makan. Yang ketiga, bisa telat makan. Yang keempat, bisa kepanasan. Yang kelima, bisa kedinginan. Yang keenam, bisa kena virus juga. Atau sakit gitu ya. Atau, ya nggak tahu juga alasannya kenapa gitu guys. Karena memang dari dulu, musang rasa itu terkenal rentan banget ya. Jadi, meskipun kita udah berusaha semaksimal mungkin yang kita lakukan kepada musang rasa. Kadang memang musang rasa itu misterius ya. Bisa mati mendadak kapanpun. Itulah kenapa Pak Pet tidak menyarankan buat kalian, para pemula yang baru bermain musang atau baru mau pelihara musang. Pak Pet sangat tidak menyarankan kalian untuk memelihara musang rasa ya. Selain musang rasa ini rentan banget. Yang bisa mati kapan saja tanpa diduga, musang rasa ini dia perawatannya juga mahal guys. Meskipun biaya adopsi dari musang rasa ini cenderung murah ya. Cenderung sangat terjangkau dibandingkan dengan musang-musang lain. Musang rasa ini istilahnya biaya adopsinya itu paling low ya. Jadi paling terjangkau. Cuman memang biaya perawatannya itu jadinya mahal. Karena musang rasa ini murni karnivora. Jadi mereka ini tidak makan buah-buahan guys. Mereka ini makanannya daging. Dan kalau kalian kumpulin tuh duit buat beli daging tiap harinya, nah itu bakal lebih murah kalau kalian itu mengadopsinya misalnya musang pandan ya. Meskipun musang pandan biaya adopsinya bisa 2-3 kali lipat dari musang rasa guys. Cuman kalau musang pandan itu biaya adopsinya agak tinggi di awal. Perawatannya murah karena makanannya buah-buahan omnivora ya. Jadi sesekali juga dikasih daging buat nutrisinya gitu guys. Tapi kalau musang rasa ini memang biaya adopsinya itu sangat terjangkau. Tapi perawatannya mahal dan ya ajaib guys. Jadi sangat misterius musang rasa itu sangat misterius. Ya akhirnya Pak Pet harus kehilangan lagi ya. Jadi hal ini yang sangat Pak Pet gak suka ya. Jika Pak Pet ngerawat hewan apapun itu terutama musang. Dan perpisahan dengan cara yang seperti ini adalah sangat menyakitkan bagi Pak Pet. Jadi ya semoga habis ini si Jessica-nya masih bisa bertahan lama guys ya. Supaya kita bisa main bareng-bareng sama Jessica ini guys. Jadi doakan ya Pak Pet minta doanya teman-teman semua yang nonton video ini. Doakan semoga Jessica ini bisa sehat terus selamanya guys ya. Sampai kebuahan nanti ya. Atau sampai beranak-pinak bahkan ya. Kalau Pak Pet nanti memutuskan untuk mencariin pasangan buat si Jessica ini guys. Ya udah mungkin itu dulu ya. Info hari ini info sedih ya tentang kematian si Jacob yang misterius. Yang Pak Pet juga bingung gak tau kenapa ya. Karena Jacob ini Pak Pet ngasih makannya rutin terjatuhal. Gak pernah telat, gak pernah kepanasan, gak pernah kedinginan juga. Tapi kemungkinannya ya ada kemungkinannya itu adalah salah makan mungkin guys ya. Mungkin karena mereka ini baru disini dan Pak Pet lepasin disini mungkin mereka makan sembarangan. Mungkin ada serangga yang masuk kesini, ke area sini dan mereka makan. Atau mungkin ada kelabang, atau mungkin ada apalah itu Pak Pet juga gak tau ya. Karena seperti yang kalian lihat kemarin, si Jacob ini kan dia suka banget gigit-gigit barang apapun yang ada di sekitar sini gitu guys. Mungkin ketika Pak Pet gak bisa memantau, Jacob ini makan sembarangan gitu. Cuman ya sekali lagi Pak Pet gak tau detailnya kenapa ya. Karena semalam sebelum si Jacob ini mati, itu Pak Pet masih sempat ngedotin sekitar jam 12 malam lebih guys. Pak Pet masih ngedotin disini dan mereka berdua itu dalam kondisi yang sehat. Tiba-tiba paginya sudah gak ada kayak gini guys. Bener-bener misterius musang rasa itu. Oke, thank you buat teman-teman yang udah support Pak Pet terus sampai saat ini. Support Pak Pet juga dengan kasih like-nya, share juga video ini supaya teman-teman kalian yang berniat untuk mengadopsi musang rasa akan mempertimbangkan kembali. Jadi thank you sekali lagi buat teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe. Buat kalian yang masih pengen tahu keseruan kita bareng si Jessica. Mau ngapain aja nantinya, kalian wajib subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya guys. Supaya kalian gak ketinggalan nanti ketika kita upload konten-konten terbaru. Oke guys, mungkin itu dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video kita yang selanjutnya. Bye-bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax